Pengaruh kepadatan populasi terhadap lingkungan Semakin meningkat kepadatan jumlah populasi, maka akan semakin banyak sumber daya alam dipanggai untuk memenuhi kebutuhan populasi tersebut. Tetapi jumlah populasi meningkat juga akan menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, akan terjadi kejemaraan udara karena lalu lintasnya semakin padat atau terjadi kemacetan. Semakin banyak lahan pertanian yang disulap menjadi pemukiman, dan akhirnya ada bersih ikut menjadi permasalahan. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi populasi manusia, yaitu Yang pertama, ada kelahiran. Dengan adanya kelahiran, kepadatan populasi akan bertambah. Angka kelahiran diperoleh menghitung jumlah kelahiran hidup tiap seribu penduduk pertahun. Lalu selanjutnya ada kematian. Dengan adanya kematian, kepadatan populasi akan berkurang. Angka kematian diperoleh menghitung jumlah kematian tiap seribu penduduk pertahun. Yang ketiga, ada imigrasi. Adanya penduduk yang datang akan menambah kepadatan populasi. Yang terakhir, ada migrasi. Adanya penduduk yang pindah atau pergi akan mengulangi kepadatan populasi. Berikut adalah aspek yang berpengaruh. Yang pertama, ada ketersediaan udara bersih. Yang kedua, ada ketersediaan udara. Yang ketiga, ketersediaan air bersih. Yang keempat, ada ketersediaan air bersih. Yang keempat, ada ketersediaan air bersih. Yang terakhir, pencemaran lingkungan. Ketersediaan udara bersih Udara bersih merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia Semakin banyak jumlah penduduk, berarti semakin banyak oksigen yang diperlukan Karbon dioksida yang dihasilkan oleh transportasi akan diserap oleh kebutuhan Dan akan dikeluarkan lagi menjadi oksigen yang akan diserap oleh kita semua Pertamanya pemukiman Alat transportasi Dan kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil Mengakibatkan kadar CO2 dan CO di udara semakin tinggi Menggunakan ketersediaan lahan Kepada tempur duduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan Baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya Untuk mengatasi kekurangan lahan, sering dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif Untuk kerumahan dan pembangunan sarana dan kesalahan kehidupan Lalu ada ketersediaan air bersih Bersih dan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius bagi suatu penduduk Air bersih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Irigasi, ternak, dan sebagainya Oleh karena itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius Meskipun dua per tiga dari luas bumi berupa air Namun tidak semua jenis air dapat dilakukan susu secara langsung Lalu ada ketersediaan pangan Pangan bagi manusia juga merupakan kebutuhan pokok Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk Maka jumlah makanan yang diperlukan juga akan semakin banyak Terima kasih telah menonton! Lalu ada pencemaran lingkungan Aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak yang tidak baik pada lingkungan Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan pertanian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!